selamat malam perkenalkan nama saya Elysus Morana Mengenang 19.12.2009 kelas A jadi disini saya akan membuat tutorial untuk modul 4 untuk mata kuliah pengurusan mobile web mengenai perbuatan membuat program dengan pencredot untuk tabel mahasiswa oke langsung saja disini pertama saya akan membuat suatu folder baru oke ini tadi saya sudah sekosong oke jadi nama tabel barunya itu adalah tabel mahasiswa selanjutnya kita membuka command prompt oke kita ketik cd cd exam slash htdocs enter lalu kita ketik composer jumpo composer create project create project prefer 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 dis laravel slash laravel tabel kita masukkan nama folder tadi tabel mahasiswa kita enter jadi kita tunggu sampai proses pembuatan project laravel pada tabel mahasiswa selesai dia masih install dia masih install jadi disini mungkin memakan beberapa waktu jadi kita tunggu sampai prosesnya selesai oke jadi disini masih proses mendownload dan juga install laravel pada folder tadi kita tunggu oke jadi disini untuk proses download dan instalasi laravel pada folder folder tabel mahasiswa tadi sudah selesai oke jadi seperti ini seharusnya kita keluar saja dari sini oke bisa kita lihat disini tabel mahasiswa sudah ada folder nya sudah ada laravel di dalamnya nah untuk selanjutnya kita membuat database untuk tabel mahasiswa jadi saya ke chrome kita akan membuat database untuk tabel mahasiswa oke tunggu ini masih loading oke disini saya ketikkan localhost slash phpmyadmin kita tunggu masih loading oke jadi untuk phpmyadmin sudah terbuka kita membuat suatu database baru nama basis datanya adalah tabel mahasiswa lalu kita buat oke jumlah kolomnya disini ada 10 nama tabelnya adalah mahasiswa lalu kita kirim nah jadi untuk pertama ini kita memasukkan name ini dia adalah integer dan dia merupakan primary key kita kirim lalu kita kasih auto increment oke setelah name ada nama disini kita pakai text setelah nama ada jenis kelamin setelah nama ada jenis kelamin nama jenis kelamin untuk jenis kelamin kita pakai varchar oke disini sekitar 9 setelah jenis kelamin ada tempat lahir untuk tempat lahirnya ini kita pakai text setelah tempat lahir ada tanggal tanggal lahir disini kita pakai date setelah tanggal lahir ada email untuk email dia menggunakan text setelah email nomor hp nomor hp dia menggunakan varchar yang memiliki nilai 13 berikut nomor hp berikut adalah agama untuk agama dia menggunakan text setelah agama ada keluarga negaraan keluarga negaraan juga menggunakan text dan yang terakhir adalah pinkres ini jadi untuk pinkres ini dia menggunakan varchar yang memiliki value atau nilainya 6 jika sudah seperti ini kita simpan oke maka database untuk tabel mahasiswanya sudah berhasil oke jadi untuk jenis kelamin ini maaf ini kita ubah menjadi null bawaannya ini null selanjutnya untuk nomor hp juga null oke internal ini yang terakhir pinkres kita simpan oke jadi untuk database nya sudah dibuat langsung saja kita menuju ke visual studio code disini kita akan membuat kita pilih file add folder ke workspace kita pilih tabel mahasiswa lalu add kita tunggu oke tabel mahasiswanya sudah muncul disini lalu kita akan membuat script untuk wphp yang kita akan membuat root di wphp ini di wphp ini oke saya kasih keterangan dulu contoh root oke jadi kita masukkan root yang pertama root root titik 2 get kurung slash mahasiswa 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 koma lalu begini up http up http kita kasih nama controller controller stress mahasiswa mahasiswa controller controller add index oke jadi sepertinya kita tambahkan titik koma berikut kita membuat root yang kedua ini root untuk bentar jadi ini root untuk mahasiswa untuk tambah mahasiswa slash tambah mahasiswa tambah tambah koma tanda petik kita copy yang ini copy oke lalu disini mahasiswa controller mahasiswa controller add tambah tambah lalu tik koma berikut kita membuat root lagi get oke slash jadi ini untuk mahasiswa store mahasiswa slash store mahasiswa store store lalu kita copy yang ini kita pastikan mahasiswa store mahasiswa controller mahasiswa controller mahasiswa controller add store oke lalu kita buat lagi sebuah root root slash get jadi ini untuk edit root untuk edit ini mahasiswa slash edit mahasiswa edit oke jadi manual maaf edit ini nantikan berdasarkan id oke seperti ini lalu kita copy ini copy mahasiswa controller edit 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 titik koma istinya root get slash berikut untuk mahasiswa update jadi kita tulis mahasiswa slash update mahasiswa untuk update lalu kita copy yang ini oke jadi ini slash add update tambahkan titik koma berikut kita buat lagi sebuah root get oh untuk update ini menggunakan post maaf untuk update post untuk store juga post oke berikut root yang terakhir get jadi itu mahasiswa untuk hapus mahasiswa slash hapus biar dia akan berhapus berdasarkan id juga oke jadi disini kita copy lagi yang ini oke jadi disini kita add hapus lalu tambahkan titik koma lalu kita save oke jika kita sudah membuat root jadi disini ada 6 root jadi ada untuk mahasiswa ada untuk tambah mahasiswa tambah store edit update dan juga hapus berikut kita akan masuk kita membuat sebuah controller untuk mahasiswa controller jadi kita ke app http controller lalu disini kita tambahkan sebuah controller baru kita beri nama mahasiswa siswa siswa controller dot php oke jadi seperti ini jadi kita sudah membuat seperti ini kita akan memasukkan stripnya script php oke jadi disini namespace name namespace app http slash controller titik koma use illuminate use illuminate slash http 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 slash request slash request titik koma yang dibawahnya lagi use illuminate use illuminate slash support support pkd pacades slash db titik koma tempat kelas maha mahasiswa mahasiswa controller x extend expense controller oke kita opak korong disini public function public function index lalu kita tambahkan seperti ini oke lalu kita enter disini kita membuat sebuah variable mahasiswa sama dengan db titik 2 tabel buka kurung mahasiswa tabel mahasiswa lalu disini get tambahkan titik koma berikut return view index return view kita buka kurung index return view index koma lalu seperti ini mahasiswa 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 sama dengan variable mahasiswa mahasiswa variable mahasiswa tambahkan titik koma lalu enter oke oke dia seperti ini kontrol set oke jika sudah seperti ini kita tambahkan lagi sebuah public baru public function public function untuk tambah public function tambah ke awal lalu di bawahnya kita tulis return view return view tambah titik koma oke jika sudah kita membuat lagi return view baru ntar kita 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 keterapi dulu oke berikut kita membuat lagi sebuah public function public public function untuk store public function store request request ketemukan variable request ketemukan kurung kurawal oke dari disini kita tambahkan db titik 2 kita masukkan nama tabelnya jadi untuk tabel mahasiswa mahasiswa kita insert oke kita masukkan kita insert oke kita insert seperti ini ini kita 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 enter dulu oke disini saya pilih yang pertama name oke jadi name sama ringan dia akan membangun verbal request 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 lalu dia akan memecahkan name name jadi name koma oke berikut untuk nama sama dengan request dia akan memecahkan lagi menjadi nama berikut untuk jenis kelamin jenis kelamin itu sama dengan request 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 lalu dia akan akan menjadi jenis kelamin yang ada di database jenis kelamin setelah jenis kalian ada tempat lahir untuk tempat lahir ini sama dengan oke disini request akan menjadi tempat lahir tempat underscore lahir koma setelah tempat lahir ada tanggal tanggal lahir kita masuk variable request kita pecahkan menjadi tanggal lahir setelah tanggal lahir disini ada email semelingen request dipecahkan jadi email oke jadi setelah email disini ada nomor hp kalau kita tanda panak-panak dulu nomor underscore hp oke untuk nomor eh hp ini kita request request menjadi dia akan memanggil nomor hp oke oke setelah nomor hp disini ada agama request dia akan memanggil dipecahkan menjadi agama setelah agama ada keluarganegaraan keluarganegaraan dan yang terakhir disini ada pin krs oke denger retu res dia akan dipecahkan menjadi pin krs oke jadi seperti ini kita tambahkan titik pomo di belakang sini oke berikut di bawah sini ditulis return return redirect return redirect slash mahasiswa agar dia kembalikan siswa oke jadi seperti ini selanjutnya kita membuat sebuah fungsi baru lagi public function untuk edit oke jadi dia ini akan mengedit berdasarkan ikan name oke bagian name kita turun kita rapikan dulu oke public function edit jadi sini dia akan membuat variable mahasiswa oke jadi mahasiswa sama dengan db tabel jadi dia akan mengambil nama tabel yaitu tabel mahasiswa jadi kemudian tabel mahasiswa where oke jadi where dalam kurung name where name kita ubah ke variable hitung wat menjadi variable name lalu dia akan get buka kurung kita tambahkan titik koma lagi tulis return return view buka kurung edit edit koma seperti ini mahasiswa 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 sama dengan oke dia akan ke variable mahasiswa seperti ini tambahkan titik koma di belakang berikut kita akan membuat public function baru lagi oke public function untuk update public function update request public function update request kita ubah ke variable request oke seperti ini tab oke lalu disini tulis db oke titik 2 tabel db tabel kurung mahasiswa tabel mahasiswa seperti ini where jadi kita membuat query nya where name koma masukkan variable request dia akan mengambil dari name yang ada di variable request ini ini update oke seperti ini oke jadi dia disini request name nama setelah nama ada jenis kelamin jenis kelamin untuk jenis kelamin request jenis kelamin setelah jenis kelamin ada tempat lahir tempat underscore lahir setelah tempat lahir ada tanggal lahir tanggal lahir setelah request tanggal tanggal lahir berikut setelah tanggal lahir ada email email request dia pecahkan menjadi email setelah email ada nomor hp request 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 nomor hp setelah ini ada agama agama setelah agama ada keluarga negaraan keluarga negaraan sama dengan web kules ke keluarga negara saya keluarga negaraan dia kewagil eh ada pin bukan pin kres jadi pin kres ini kita manggil variable request tadi lalu dari value request dia akan menjadi pin kres yang ada di dalam database oke jadi seperti ini kita tambahkan titik koma di belakangnya oke jika sudah kita tambahkan lagi return redirect ready redirect kita kembali ke alaman mahasiswa titik koma oke seperti ini kita simpan dulu set vol oke jadi ini belum habis jika sudah seperti ini oke seperti ini kurang kurur kurawal oke kita tambahkan sebuah public fungsin baru public fungsin hapus kita variabel new oke db tabel berikut mahasiswa oke where where new mime mime koma parabel mime berikut delete delete titik koma lalu return redirect redirect slash mahasiswa 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 titik koma oke jadi seperti ini oke lalu kita tutupkan tambahkan salah satu tutup kurung kurawal lalu kita sih oke jadi sudah tidak terrapat error baik kita lanjutkan jadi ketika mahasiswa kontraer dot p ap ini sudah isi dengan script langsung selanjutnya saya membuat tambah dot blade dot php yang berarti resource view kita akan membuat sebuah view tambah blade dot php kita cari folder ini resources kita ke view lalu kita tambahkan tambah dot blade dot php kita enter oke seperti ini lalu disini saya masukkan tanda seru lalu tab oke makanya muncul scriptnya seperti ini lalu saya akan memasukkan scriptnya disini oke jadi dibawah body ini dibawah sini saya akan membuat sebuah script jadi ini hati kering kita membuat ukuran grupnya sedikit besar heading link kita tulis disini adalah data mahasiswa data mahasiswa lalu kita tutup 3 selanjutnya kita membuat link ref sama dengan slash mahasiswa tanda titik 2 kita tutup lalu kembali kita tutup nah berikutnya tulis form action untuk form actionnya sama dengan slash mahasiswa slash mahasiswa slash mahasiswa slash store tanda petik metode kita tambah metode nya sama dengan post kita lanjutkan maaf dibawah kita tambahkan fungsi ini kita kita buat csrf underscore field underscore field oke kita tambahkan br oke kita tambahkan br untuk spasi kita lanjutkan dibawahnya kita membuat nim nim sama dengan et.2 kita input nim kita input jadi untuk nim nya itu sama dengan tipenya sama dengan nim nam nim untuk tipenya itu sama dengan integer teks lalu tanda required 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 berikut ditambahkan br lagi untuk spasi tambahkan 2 br oke jadi ini untuk nim berikut untuk nama kita input untuk namenya kita menggunakan nama tipenya itu sama dengan teks tipenya teks lalu re grid tambahkan br lagi setelah nama disini ada jenis kelamin jenis underscore kelamin tip 2 nah untuk jenis kelamin ini kita menggunakan select select untuk name select name sama dengan select name jenis kelamin jenis kelamin required jenis kelamin untuk siku cash oh ini salahnya buka untuk option option value nya option value sama dengan laki 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 disini laki laki tutup option berikut tutup select lalu kita tambahkan spasi selanjutkan berikut kita membuat option kita membuat option itu value sama dengan perempuan option untuk value perempuan kita tutup perempuan 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 setelah kita tutup option kita tutup setelah kita tutup option kita tutup lagi select oh disini saya salah seharusnya kita buat dulu ini kita use pas akan disini oke berikut setelah laki laki dan perempuan berikut ada tempat lahir tempat underscore tempat lahir tempat lahir kelamin oke jadi untuk tempat lahirnya disini oke kita tutup 2 titik 2 kita input tempat lahir input name name nya itu sama dengan tempat underscore lahir berikut untuk tipenya sama dengan untuk tempat lahirnya tipenya adalah text oke lalu red selalu tambahkan spasi setelah tempat lahir ada tanggal lahir di tanggal lahir ini kita input lagi input untuk name nya name nya sama dengan tanggal underscore lahir ada ini sesuai dengan database untuk tipenya itu date lalu rate rate br oke setelah tempat lahir ada email tanggal lahir ada email kita input input untuk name nya itu sama dengan email tipenya sama dengan email juga eh untuk tipenya text tambahkan where berikut setelah email ada nomor hp kita input name sama dengan nomor underscore hp tipenya itu sama dengan dia menggunakan number eh varchar 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 setelah nomor hp ada agama untuk agamanya sama seperti jenis kelamin tadi jadi select oke select name eh value select value name nya adalah varchar name select name sama dengan agama varchar 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 yang pertama ada kat kat koli oke ini harus menutup titik 2 yang pertama ada katolik katolik jadi kita tutup katolik lalu kita tutup option oke setelah itu option yang kedua kita copyin saja setelah katolik ada kristen kristen setelah kristen islam berikut setelah islam ada buddha oke setelah buddha ada hino oke setelah ini kita tutup select kita tutup select kita tutup select tambahkan br oke seperti ini selanjutnya di bawah br ini kita untuk ke war warga nenggaraan sama dengan kita input namenya itu sama dengan untuk namenya ke war nenggaraan tipenya itu sama dengan untuk tipenya text correct setelah setelah warga nenggaraan ada pin krs jadi disini kita input name namenya sama dengan pin underscore krs baris oke tipenya itu sama dengan tipenya sama dengan tipe varchar submit kirim pangkat pangkat tipe tp sama dengan submit value nya, sama dengan simpan, lalu kita tutup siku, kita tambahkan spasi, oke lanjutnya kita tutup form nya, tutup form, tutup body, tutup html, lalu ctrl s, kita save, kita lanjutkan, kita menambahkan sebuah view baru, kita beri nama edit.play.php, oke, lalu kita masukkan script nya, disini sama tanda seru, lalu kita tap, oke dengan sendakan muncul seperti ini, selanjutnya di bawah body ini kita langsung membuat link, akhref, akhref, sama dengan, slash mahasiswa, slash mahasiswa, tutup itu, saya tutup siku, kita tulis kembali, kembali, lalu kita tutup s, oke seperti ini, selanjutnya kita menggunakan fungsi for each, add, for each, tap, oke kita buka kurung, kita masukkan variable mahasiswa, mahasiswa, kita buat dia s, sp, supaya singkat, lalu di bawahnya, membuat sebuah form, form action, kita buat sebuah form action, sama dengan, form action, slash mahasiswa, slash update, berikut untuk method, berikut untuk method, method nya, sama dengan post, lalu ditutup, oke, lalu ditambahkan fungsi, CS, CS, RF, underscore field, CS, setelah tambahkan DR untuk spasi, kita enter, tulis name, itu dua, input, untuk tipe nya, sama dengan, sama dengan, lalu name nya, sama dengan, name, lalu recreate, value, recreate value, sama dengan, kita tambah sepanjang variable p, lalu dia pecahkan menjadi, name, oke, selanjutnya, kita tambah, jump, eh, tutup siku, tutup siku baru kita tambahkan DR, kita enter, setelah name, ada nama, kita input, untuk tipe nya, sama dengan, oke, jadi nama di sini, kita menggunakan, tipe nya, text, lalu name nya, sama dengan, nama, name nya, sama dengan nama, lalu, recreate, value, recreate value, sama dengan, recreate value nya, kita panggil variable ini, seperti yang di atas, sp, lalu dia pecahkan menjadi, nama, untuk siku, tambahkan DR, setelah nama, di sini ada, jenis kelamin, jenis kelamin, oke, jadi untuk jenis kelamin, dia menggunakan select, select name, sama dengan, jenis underscore kelamin, name, select name jenis kelamin, lalu recreate, oke, berikut option, 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 value, sama dengan, laki, 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 kita panggil, variable pay, oke, dia menjadi, jenis, kelamin, jenis kelamin, sama dengan, laki, laki, ini tentunya, kita tulis, selected, di sebelahnya, titik 2, selected, oke, seperti ini, oke, berikut, kita membuat, option nya lagi, oke, jadi untuk, option, bentar, option, value, sama dengan, perempuan, sp, jenis, underscore, gelamin, sama dengan, tanda petik, perempuan, perempuan, lalu tanda tanya, kita tulis, setelah selected, titik 2, oke, setelah, 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 lalu, kita tulis, disini, eh, perempuan, tutup, option, kita tutup, option, oke, setelah, tutup option, lalu, kita tutup, select, kita tambahkan, br, spasi, enter, berikut adalah, eh, tempat lahir, tempat, tempat, tempat lahirnya itu sama dengan, kita input, tipenya sama dengan, teks, tipenya teks, lalu namenya, sama dengan, tempat, tempat, underscore lahir, tempat lahir, tempat lahir, setelah, tempat lahir, lalu kita, create, value, sama dengan, oke, variable p, dia pecahkan menjadi, tempat, underscore lahir, tempat lahir, kita tutup seperti ini, tanda petik, lalu kita tambahkan br, eh, tutup siku dulu, baru kita tambahkan br, oke, di bawahnya ada, tanggal, lahir, oke, tanggal lahir, disini kita input, untuk tanggal lahir, kita input, untuk tanggal lahir, kita input tipenya, kita mudahkan date, namenya itu sama dengan, tanggal lahir, tanggal lahir, recreate value, sama dengan, tanggal petik, parable SP, lalu kita tulis, tanggal lahir, tutup siku, kurung lagi, tutup siku, aku perlu ditambahkan, bare, save, oke, setelah, tanggal lahir, disini ada email, disini ada email, baik untuk emailnya ini, kita membuat input, sama dengan, email, lalu namenya, sama dengan, email, namenya email, lalu, recreate, value-nya, recreate value-nya, recreate value-nya, eee, parable B, lalu, jadi, oke, setelah email, ada nomor, ada nomor HP, dari input, untuk, tipe, sama dengan, eee, nomor HP ini, tipenya kita menggunakan, number, name-nya, sama dengan, nomor, underscore, HP, lalu, pita tutup, dia seperti ini, eee, nomor, underscore, HP, kita tutup, dia seperti ini, tambahkan BR, oke, setelah nomor HP, eee, seperti ini, ada agama, jadi, untuk agama ini, dia menggunakan, select, select name, select name-nya, sama dengan, agama, required, psiko, kita membuat option, oke, option fill, jadi, untuk option ini, sebenarnya sama dengan, yang ada ditambah ini, tadi, oke, kita copy saja ini, ctrl C, oke, jadi, untuk agama ini, seperti ini, jadi, select, untuk name-nya, agama, lalu option, value-nya, katolik, maka, ada katolik, jadi, disini, ada, berapa, agama, katolik, kristen, islam, buddha, hindu, oke, tapi, disini, agak sedikit, berbeda, setelah itu, kita buat seperti ini, oke, kita hapus saja yang ini, seperti ini, seperti ini, extra katolik, SP, lalu dia pecahkan, agama, agama, sama dengan, katolik, agama katolik, agama katolik, tanda tanya, lalu tulis, selektif, 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 setelah itu, disebelahnya, lu mau maaf, ini, selektif, titik 2, oke, seperti ini, tetapi, disini tadi, seharusnya, oke, kita lanjutkan, ke yang berikut, adalah, Kristen, caranya, sama, seperti ini, kita misalkan, variable fail, lalu, tulis, agama, sama dengan, tulis, disini, Kristen, tanda tanya, lalu, tulis, selected, lalu, kita tulis, Kristen, option, option, setelah ini, ada, Islam, lupakan, dulu, kita copy, yang ini, tetap, disini, kita kasih nama, Islam, Islam, oke, berikut, disini, kita hapus, CTRL, V, Buddha, disini, juga, Buddha, oke, selanjutnya, ada, Hindu, disini, oke, setelah itu, kita tutup selected, terlalu BR BR kita lanjutkan lagi disini untuk keluar dan negaraan untuk kewarganegaraan yaitu titik dua kita input untuk tipenya sama dengan tipenya teks lalu namanya sama dengan kewarganegaraan kewarganegaraan required value sama dengan baik selamat sore oke jadi disini saya akan melanjutkan membuat Hai melanjutkan tugas empat untuk nomor satu Hai terima kasih sudah sampai di edit.blade.php berikut saya akan membuat sebuah view baru lagi yaitu view index saya tambahkan index.blade.php enter oke seperti ini lalu di bawah body ini kita buat ref sama dengan mahasiswa mahasiswa slash tambah mahasiswa slash tambah berikut tambah mahasiswa baru tambah mahasiswa baru oke seperti ini lalu berikut kita membuat tabel tabel border sama dengan sama dengan 1 meter berikut TH TH nya ini sama dengan setelah setelah name setelah name ada nama setelah itu ada setelah nama ada jenis jenis kelamin setelah itu ada tempat lahir setelah tempat lahir ada setelah tempat lahir ada setelah tanggal lahir setelah tanggal lahir setelah tanggal lahir disini ada email setelah tanggal email ini kita buat lagi setelah email ada nomor hp setelah nomor hp setelah nomor hp ada agama setelah nomor hp ada agama TH Oke jika sudah seperti ini kita tutup untuk opsinya TH komis ada satu pin krs karena seta pin krs ini kita membuat H untuk opsi untuk opsi lalu kita tutup tr tr lalu kita membuat for each add for each berkurung variabel mahasiswa mahasiswa S variable P setelah itu kita tambahkan R nah berikut alat seperti ini Td kita tutup seperti ini lalu kita kurung-kurung awal dua kali lalu kita panggil variable S P SP dipecahkan menjadi name Hai bagaimana kita tutup td Oke berikut td kita buat sama seperti di atas SP dipecahkan menjadi nama oke seperti ini kita copy saja setelah nama disini ada jenis kelamin setelah jenis kelamin setelah jenis kelamin ada tempat skor lahir oke sebentar disini setelah tempat layar disini setelah tempat layar ada email setelah email ada nomor HP nomor HP setelah nomor HP setelah nomor HP ada agama agama setelah agama ada keluarga negaraan yang berikut setelah keluarga negaraan ada pin krs oke setelah pin krs oke jadi seperti ini kita enter lagi kita membuat spalling ref sama dengan slash masiswa slash edit slash edit lalu disini kita prep edit edit perdasarkan nim ini akan edit perdasarkan nim selanjutnya di sebelahnya kita tutup siku tutup siku lalu kita tulis ubah lalu kita tutup top A nya lalu kita membuat sebuah link lagi ref 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 sama dengan slash mahasiswa slash hapus slash slash kita buka seperti ini variable B lalu dia pecatkan dia akan menghapus perdasarkan nim berdasarkan nim lalu kita tutup siku lalu kita tulis hapus kita tutup td oke seperti ini lalu kita tambahkan add n for each setelah n add kita enter kita buka tutup tr tr kita tutup tr lalu kita tutup tr lalu kita tutup lagi untuk tabel oke kita tutup tabel body tmr oke jadi seperti ini untuk indexnya sudah selesai index.black.php lalu kita save all baik baik dari sini semuanya sudah selesai kita lihat di .env oke jadi di database ini belum terhubung jadi untuk nama database nya kita tulis tabel underscore mahasiswa kita save oke kurang lebih seperti ini oke coba kita jalankan eh gimana sebentar kita buka chrome kita buka oke kita buka chrome kita buka oh sebentar kita ke command chrome dulu cd cd exam slash htdocs slash tabel underscore mahasiswa di tabel mahasiswa kita tulis php artisan serve oke ini untuk mengaktifkan Laravel kita tunggu oke masih sedikit lama apakah betul foldernya kita lihat foldernya dulu oh ya tabel mahasiswa oke jadi sudah berhasil kita langsung saja jalankan localhost slash 8000 dan ter oke jadi disini kita coba kita mahasis mahasiswa enter oke maka sudah berhasil coba kita tapi datanya masih kosong kita coba tambahkan artis fungsi tambah mahasiswa baru oke jadi kita tambahkan nim 11109 nama elisius nama nama penggunaan laki-laki tempat lahir hali lulik untuk tanggal 31 kita coba seperti ini saja oke oke kita kembali lihat kita pilih tanggal tahun 21 21 bulan Mei tanggal 31 oke berikut email elisius nomor hp sudah agama katolik keluarga negaraan Indonesia pin masih terjadi error oke sebentar disini kolom kolom keluarga negaraan oke kita cek oh sudah saya lihat terlihat saya salah ketik di data apa visual studio code-nya keluarga negaraan sedangkan di database-nya ini keluarga negaraan jadi saya coba ubah yang disini saja biar cepat kita lihat di struktur gimana keluarga ini kita ubah keluarga kita tambahkan ini simpan oke coba kita refresh continue oke maka data yang ditambahkan tadi sudah berhasil coba kita tambahkan data baru lagi misalnya nakama yakobus yes oh maaf 12 0 5 6 misalkan tulis yakobus saja jenis kalahmi laki-laki tempat lahir misalnya sembarang oke oke kita isi sembarang dulu korang negara Indonesia ini kita simpan oke makanya sudah ada data jadi untuk fungsi tamu asiswa baru sudah berhasil kita coba ubah di yang pertama eh yakobus saja yakobus kita ubah coba kita tes fungsi kita tambahkan di belakang misalkan menabung coba kita simpan oke makanya sudah berhasil diubah baik kita coba hapus lagi kita hapus oke makanya hapusnya juga sudah berhasil oke jadi eh tutorial untuk membuat ini eh elemen ini sudah selesai jadi yang seperti ini ini sudah berhasil jadi untuk nomor satunya sudah nanti saya akan menunjukkan lagi untuk nomor dua sekian dan terima kasih selamat siang nah jadi disini saya akan membuat tutorial untuk tugas empat yang nomor dua membuat tabel tugas akhir jadi database nya sudah saya buat disini ada 17 kolom nama tabelnya tugas akhir sini ada id tugas akhir yang menjadi primary key dan yang lain-lain oke langsung saja saya membuat sebuah folder baru eh jadi disini kita buat sebuah folder beri nama tabel tugas akhir tugas akhir oke sepertinya kita membuat installer file pada tabel tersebut sepertinya kita jadi exam satu dobs disini kita tulis composer composer create project prefer this laravel slash laravel tabel tugas tugas kita enter kita tunggu proses instalasi ini oke jadi sudah selesai disini langsung saja kita ke visual studio code ini kita kita remove disini kita kita pilih add folder to workspace list oke disini saya cari folder tadi tabel tugas akhir add oke disini sudah muncul eh langsung disini saya membuat root nya dulu oke oke ini ini saja yang pertama root oke tugas akhir koma koma sisi app plus hp tp plus controllers kontrol kontrol controllers tp tugas akhir kontrol disini add index koma yang berikut root get kita pilih tp tugas akhir tugas akhir slash tambah nanti kita copy yang ini kontrol tugas akhir kontrol disini tambah berikut root ini kita menggunakan post jadi ini untuk store tugas akhir slash store koma petik store store oke seltenya root get ini untuk edit tugas akhir slash edit koma untuk update tugas untuk update disini kita tulis berikut root get betik tugas akhir selesai hapus jadi akan hapus berdasarkan ID komo kontrol tugas akhir kontrol tulis hapus oke jadi seperti ini untuk rootnya kita save dulu selanjutnya selanjutnya saya akan membuat edit.blade.php kita membuat view pertama edit.blade.php tuliskan script seperti ini oke jadi disini membuat link wrap semua dengan slash tugas akhir slash tugas akhir slash update slash update secure terus kembali oke berikut kita buat add for each kurung kita tambahkan variable tugas akhir tugas akhir as variable p oke kita buat form form action sama dengan slash tugas tugas slash update metode nya sama dengan post tutup siku selanjutnya kita buat fungsi c srf fit kita input tp siku hidden name nya sama dengan id value nya sama dengan variable variable p dia pecahkan menjadi id underscore tugas akhir yaitu tugas akhir ini lalu siku oke berikut tahun underscore akademik akademik tahun akademik tahun akademik sini kita input tahun akademik input tp sama dengan teks tahun akademik tp name nya sama dengan tahun akademik akademik tahun akademik tahun akademik rate value sama dengan kabel P bisa menjadi tahun alusor akademik seperti ini tutup siku lalu kita tambahkan untuk spasi setelah tahun akademik ada semester disini kita input untuk tipenya sama dengan text-nya sama dengan semester-nya sama dengan semester-nya setelah semester disini ada tanggal daftar tanggal daftar disini kita input untuk tipenya sama dengan date Hai tanggal daftar tipenya date namenya sama dengan tanggal underscore daftar Hai tanggal daftar merekwirit value sama dengan label P dia akan terkesatkan menjadi tanggal underscore daftar untuk siku lalu ditambahkan BR setelah tanggal daftar disini ada NIM kita input untuk tipenya sama dengan jadi NIM dia inputnya kita menggunakan number nimenya sama dengan NIM value sama dengan nimenya sb diperlukan NIM tutup siku tambahkan spasi setelah NIM ada nama nama ini kita input nama kita input tipenya sama dengan teks namenya sama dengan nama regret file sama dengan level P dia akan menjadi nama setelah nama ada pembimbing utama pembimbing pembimbing utama Oke disini kita input tipe sama dengan teks name sama dengan pembimbing underscore utama lalu regret value sama dengan sp dia pecahkan menjadi pembimbing underscore utama tambahkan spasi setelah pembimbing utama ada penguji utama oke disini kita input tipe sama dengan teks name nya sama dengan name nya itu penguji penguji utama lalu regret value sama dengan sp dia pecahkan menjadi penguji utama tutup siku dan tambahkan spasi setelah penguji utama ada anggota penguji anggota penguji jadi disini kita input tipe nya sama dengan teks name nya sama dengan penguji anggota penguji anggota penguji anggota penguji anggota penguji value sama dengan paralel P dia pecahkan menjadi anggota underscore penguji al-el-el-el-el-el-el-el-el-el-el-el-el-el-el-el-el-el-el-el-el-el-el-el-el-el tipe oke disini kita lupa untuk pembimbing utama dan tambahkan spasi setelah anggota penguji sini ada judul tugas akhir kalau belum ini tadi anggota penguji 1 anggota penguji 1 berikut anggota penguji 2 anggota penguji 2 setelah ini ada judul tugas akhir kita input tipe sama dengan text namenya sama dengan judul skor tugas akhir write value sama dengan sp kalau disini judul underscore tugas akhir setelah judul tugas akhir ada deskripsi kita input tipe nya sama dengan tipe nya text name nya sama dengan deskripsi lalu recreate value sama dengan recreate value sama dengan sp jadi deskripsi tutup siku tempatan spas setelah deskripsi ada ujian proposal proposal ini kita input untuk tipe nya sama dengan ujian tipe nya sama dengan ujian tipe nya sama dengan ujian underscore underscore proposal underscore proposal underscore kurek kurek value sama dengan sp pdf akan menjadi ujian underscore kursa siku tambahkan spasi setelah ujian proposal ada ujian akhir kita input dp sama dengan d ini nya sama dengan ujian akhir sama dengan sp ini akan menjadi ujian underscore akhir tutup siku tambahkan br setelah ujian akhir ada judisium kita input dp sama dengan text-name edit namenya itu sama dengan udisium recurrent value sama dengan parable p jadi udisium tutup siku tambahkan spasi setelah udisium ada wisuda dp sama dengan dp sama dengan dp sama dengan dengan wisuda required value sama dengan space yang menjadi wisuda tutup cycle oke jika sudah kita tutup formnya setelah kita tutup form kita tutup foreach nya addend foreach oke jadi seperti ini sudah kita save dulu setelah ini kita membuat indeks.blate.php indeks.blate.php oke disini ref kita membuat link tugas akhir slash tambah tulis tambah tugas akhir baru tutup oke disini kita menggunakan tabel jadi tabel border sama dengan 1 tg-siko tr bikinnya th tahun akademik tahun akademik tg-siko 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 ini kita tutup th Tahun Akademik Setelah Tahun Akademik ada Setelah Tahun Akademik ada Semester Berikut Setelah Semester ada Tanggal Daftar Setelah Tanggal Daftar Nama Setelah Nama ada Pemimpin Utama Pemimpin Utama Setelah Itu Pemimpin Pendamping Setelah Pemimpin Pendamping Pada Penguji Utama Setelah Itu Ada Anggota Penguji Satu Setelah Ini Ada Anggota Penguji Dua Setelah Anggota Penguji Dua Judul Tugas Akhir Judul Tugas Akhir Tugas Akhir Setelah Judul Tugas Akhir Ada Deskripsi Berikut Deskripsi Habis Ujian Proposal Proposal Setelah Ujian Proposal Ada Ujian Akhir Ujian Akhir Setelah Ujian Akhir Disini Ada Wisuda Setelah Wisuda Setelah Wisuda Ada Judisium Dan Yang Terakhir Itu Kita Membuat Opsi Oke Lalu Kita Tutup TR Lalu Di Bawah Kita Menggunakan Fungsi For Each That's For Each Nah Disini Kita Buat Variable Tugas Akhir Variable Tugas Akhir Itu Kita Simpan Dalam Variable P Oke Jadi Disini Kita Tambahkan TR Oke Jadi Disini Kita Langsung Membuat TD TD Buka Kurung Kurawan Jadi Variable P Ini Oke Dia Usahakan Menjadi Yang Pertama Tahun Underscore Akademik Akademik Kita Tutup Itu Kita Tutup TH TD Oke Berikutnya Jadi Kita Membuat Sama Seperti Yang Di Atas Kita Copy Kita Ketik Kita Ketik Kita Ketik Berikut Tahun Ini Kita Ganti Dengan Semester Yang Berikut Setelah Semester Ada Tanggal Daftar Setelah Ini Ada Setelah Tanggal Daftar Ada Name Setelah Itu Nama Setelah Setelah Nama Ada Pemilih Utama Ada Pemilih Utama Setelah Itu Setelah Pemilih Utama Disini Ada Pembimbing Pendamping Pembimbing Pendamping Setelah Pembimbing Pendamping Ada Penguji Penguji Utama Setelah Penguji Utama Disini Ada Anggota 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 Penguji 1 Berikut Anggota Penguji 2 Penguji 2 Yang Berikut Judul Judul Tugas Akhir Setelah Judul Tugas Akhir Ada Judul Tugas Akhir Ada Deskripsi Setelah Deskripsi Ada Ujian Proposal Setelah Ujian Proposal Ada Ujian Akhir Ujian Akhir Setelah Ujian Akhir Disini Ada Wisuda Setelah Ujian Wisuda Judisium Dan yang Terakhir Ada Setelah Judisium Sebentar Kita akan Tidak lagi Seperti ini Kita Membuat TD Untuk Link Ref Ref Sama dengan Tanda Ketik Slash Tugas Akhir Slash Edit Slash Buka Kurung Kurawal Variable P Dia akan Edit Pecahkan Berdasarkan ID Underscore Tugas Akhir ID Tugas Akhir Kurung Kurawal Tutup Siko Tulis Tulis Ubah Berikut Kita Tutup Dulu Selanjutnya Kita Membuat Sebuah Limbar Lagi Ref Sama Dengan Tanda Petik Slash Tugas Akhir Slash Hapus Oke Jadi Hapus Hapus Ini Dia akan Hapus Berdasarkan ID Juga Parable P Dia akan Menjadi ID Underscore Tugas Akhir Tutup Kurung Kurawal Tutup Siko Walaupun Kita Kasih Keterangan Hapus Lalu Kita Tutup Td Oke Setelah Tutup Td Kita Enter Tutup tr Lalu Kita Tutup Juga Tabel Oke Selesai Index Dot Blade Sudah Oke Selanjutnya Setelah Index Dot Blade Kita Akan Membuat Tambah Dot Blade Tambah Dot Blade Dot PHP Kita Enter Oke Jadi Tambah Dot Blade Ini Di Post Ini Kita Membuat H3 Heading Kurang Rupi Besar Kita Tulis Data Tugas Akhir Data Tugas Akhir Berikut Setelah Setelah Ini Kita Membuat Link Lagi Href Sama Dengan Tanda Petik Slash Tugas Akhir Tugas Akhir Slash Store Tugas Jadi Metod Metod Itu Sama Dengan Post Tutup Siku Oke Kita Mulai Form Form Action Tugas Tugas Akhir Slash Usahlah Form Action Yang Gini Untuk C Oke Jadi Untuk Link Ini Sama Dengan Tanda Petik Slash Tugas Akhir Tutup Siku Kita Tulis Kembali Jadi Link Untuk Kembali Lalu Kita Tutup Link Oke Seperti Ini Oke Jangan Lupa Kita Tambahkan Lagi Fungsi CS RF Underscore Fill Oke Seperti Ini Enter Oke Jadi Tahun Akademik Oke Jadi Ini Sama Seperti Yang Disini Tadi Diedit Ini Bermirik Tahun Akademik Ini Kita Input Name Nya Sama Dengan Tahun Underscore Akademik Name Nya Itu Tipe Tipe Sama Dengan Tahun Untuk Tahun Akademik Kita Farchar Lalu Red Grip Tambahkan BR Setelah Tahun Akademik Ada Semester Disini Kita Input Juga Untuk Name Name Semberengan Semester Tipe Semberengan Text Lalu Require Tambahkan BR Setelah Semester Disini Ada Tanggal Daftar Lalu Kita Input Ini Tanggal Underscore Daftar Tanggal Kita Menggunakan Read Recurate Setelah Tanggal Daftar Ada Name Input Name Ini Kita Menggunakan Number Tidak Sini Menggunakan Parts Recurate Oke Setelah Name Ada Nama Oke Disini Nama Setelah Name Nama Tipe Text Oke Setelah Nama Ada Pemimpin Utama Pembimbing Utama Oke Pembimbing Utama Tipe Nya Text Berikut Setelah Pembimbing Utama Ada Pembimbing Pendamping 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 Pembimbing Underscore Pendamping Tipe Nya Text Setelah Pembimbing Pendamping Disini Ada Pengujuk Utama Pengujuk Utama Jadi ini Penguji Utama Pembimbing Text Oke Seperti ini Oke Jadi setelah Penguji Utama Setelah Penguji Utama Ada Anggota Anggota Penguji Anggota Penguji Satu Jadi ini Kita Input Anggota Underscore Penguji Satu Tipe Nya Sama Dengan Text Juga Setelah Ini Anggota Penguji Anggota Penguji 2 Disini Kita Input Anggota Penguji 2 Setelah Anggota Penguji 2 Ada Judul Tugas Akhir Judul Tugas Akhir Input Sini Judul Underscore Tugas Akhir Oke Judul Tugas Akhir Dia Menang Text Berikut Deskripsi Deskripsi Setelah Deskripsi Ada Ujian Proposal Setelah Ujian Proposal Ujian Underscore Proposal Tipe Nya Ini Kita Menggunakan Date Oke Setelah Ujian Proposal Ada Ujian Akhir Dan Ini Saya Copy Saja Kita Ganti Ujian Underscore Akhir Untuk Tipe Nya Date Setelah Ujian Akhir Ada Judisium 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 Tipe Nya Kita Menggunakan Date Juga Setelah Judisium Visuda Visuda Tipe Nya Kita Menggunakan Date Oke Setelah Itu Kita Input Input Tipe Nya Sama Dengan Submit Filmenya Sama Dengan Simpan Simpan Tutup Situ Tambahkan BR Lalu Kita Tutup Form Oke Lalu Bodi Yang Belum Ada Bodi Lalu Kita Save Oke Jika Sudah Kita Membuat Controller Di Up Http Controller Oke Saya Akan Membuat Sebuah Controller Baru Untuk Tugas Akhir Tugas Tugas Akhir Controller Dot Php Oke Jadi Sini Kita Membuat Php Lalu Meme Space Up Slash Http Slash Controllers Tidik Kom Use Illuminate Minate Slash Slash Http Slash Request Requested Command Request Use Tillu Minate Slash Support port slash like this baca this db gitiko buat class untuk tugas lakir controller extents extents controller control control kita menambahkan fungsi public function public function untuk indeks public function indeks jadi ini tugas akhir tugas akhir sama dengan db 2 tabel berkurung tugas tugas akhir lalu dia akan get tb 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 sama dengan variable tugas kita tambahkan titik koma berikut kita tambahkan fungsi baru public public function tambah ini untuk fungsi tambah oke jadi ini return view tambah koma breakout kita bahkan lagi fungsi baru public function untuk store oke jadi ini request request kita simpan ke variable request gue kurung perawal enter db edit table edit table tugas akhir dia akan mengambil insert seperti ini oke jadi yang pertama itu ada tahun underscore akademik tahun akademik itu tahun akademik ini sama dengan proper request dia akan pecahkan menjadi tahun akademik tahun akademik koma setelah tahun akademik ada semester semester jadi ini sama dengan seperti di atas dia akan pecahkan menjadi semest semester setelah semester ada tanggal daftar tanggal daftar tanggal daftar ini sama dengan request diopjekin lagi tanggal underscore daftar setelah tanggal daftar ada name name-nya ini sama dengan setelah name dan nama setelah nama disini ada pembimbing pembimbing utama request dia akan pecahkan menjadi pembimbing underscore utama setelah pembimbing utama ada pembimbing pendamping oke jadi ini sama dengan request diopjekin lagi pembimbing pendamping setelah pembimbing pendamping disini ada penguji utama jadi pembimbing ini sama dengan dia akan bisa akan menjadi penguji penguji utama setelah penguji utama ada anggota penguji 1 kita tambahkan artik 1 dulu anggota penguji anggota penguji 1 jadi penguji dengan request dia akan pecahkan jadi anggota penguji 1 setelah anggota penguji 1 ada ada anggota penguji 2 setelah anggota penguji 2 ada judul tugas akhir tugas akhir jadi ini sama dengan variable ini dia akan becahkan yang menjadi judul underscore tugas akhir yang ada di database setelah judul tugas akhir ada deskripsi tempat pendapatkan disini ini sama dengan deskripsi ini sama dengan kita akan pecahkan jadi deskripsi command setelah deskripsi ada ujian proposal ujian underscore proposal ini sama dengan script setelah dia akan pecahkan jadi ujian underscore proposal setelah ujian proposal ada ujian akhir ujian akhir ini dia akan pesan utam jadi ujian akhir setelah ujian akhir ada judisium 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 sama dengan dia akan menjadi judisium dan yang terakhir ada wisudat oke kita tambahkan titik koma disini kita tulis return setelah ujian redirect setelah ujian redirect tambah petik slash tugas akhir tambahkan putih koma setelah ujian ini kita tambahkan fungsi baru lagi tulis public public function untuk edit jadi akan edit berdasarkan id tugas kukuru perawal oke jadi sini tribal tugas akhir sama dengan db jadi mempunyai tugas akhir everywhere where where id tugas akhir id tugas akhir koma tribal id kurul dia akan get membuatkan titik koma lalu dia zone view kita meneruskan qedit lalu koma tugas akhir titik jadi sama dengan korea tribal tugas akhir lalu tambahkan titik koma berikut kita buat lagi public public function untuk update public function update request request class disini db db tabel kekurung tugas akhir where where titik id tugas akhir koma return sequence dia akan pecahkan jadi id update 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 kekurung oke kita buat lagi tahun academic request tahun academic sama seperti ini kita copy yang ini oke kita akan academic dia request jadi tahun academic semester sama semua sudah lalu seperti ini tutup tambahkan titik koma disini lalu kita return view return redirect dia akan kembali ke slash tugas akhir tugas akhir kita tambahkan titik koma oke lalu dibawahnya kita tambahkan lagi sebuah public function untuk hapus terus jadi hapus juga berdasarkan id enter dari db tabel berkurung tugas akhir where id underscore tugas akhir where id tugas akhir koma variable id delete titik koma return redirect kita akan kembali ke 12 akhir lalu tambahkan titik koma oke jadi sudah selesai kita save all dan kita akan kalau masih ada error disini oke belum save oke kita coba save oke disini masih ada error di tugas akhir ini kita kurung penutup oke kita save jadi disini sudah sudah berhasil coba kita jalankan kita bukain dulu common prompt cmd oke kita masukkan fungsi cd slash cdxm slash ht oke kita lanjutkan cd ht docs slash nama folder tadi tabel underscore tugas akhir disini tulis php artisan search kita tunggu untuk mengaktifkan Laravel sebelumnya oke jadi sudah ini kita langsung ketik local host langsung ribu oke kita slash tugas akhir oh ini kita belum hubungkan database dengan ini jadi kita hubungkan disini database tugas underscore akhir kita save dulu jadi harus sambil dengan ini tugas akhir kita refresh oh belum tabel tugas akhir tugas akhir tabel underscore tugas akhir save terfresh oke oke sebentar disini error kita ulang command form nya cd cd exam slash artedox slash artedox slash tabel underscore tugas akhir php artisan search kita coba refresh oke maka disini sudah jadi kita coba tambahkan tugas akhir baru tahun akademik oke tahun akademik kita tulis 2020 slash straight 2021 semester 8 date ini mimp ini nama 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 saya elisius pemimpin utama saya sebarang saja tulis penyuntung damping penyuntung penyuntung tangan anggota penguji 1 anggota penguji 2 oke judul tugas akhir saya tulis sembarang saja deskripsi sel ini saja jampu pesannya kita coba oke jika sudah kita coba simpan oke maka datanya sudah berhasil di input oke misalnya kita coba fungsi ubah oh ubahnya belum ada masih not found coba kita cari selesai kesalahannya oke disini sudah tadi ubah disini root nya oke jadi kita coba ubah yang mana kita coba ubah tahunnya misalnya 2021 2022 lalu kita simpan mp nya sudah berubah 2021 2022 misalnya kita coba hapus oke maka dia akan terhapus oke jadi untuk soal nomor ruang tetap bertugas akhir sudah selesai sekian dan terima kasih